Usai Ridwan Kamil Rosmidi Usung Kim sebagai calon gubernur Jakarta, belakangan muncul sejumlah Spanduk Putra Bungsu Presiden RI Jokowi Dodo Kaisang pengarep di sejumlah titik di jalanan utama Jakarta. Maraknya Spanduk Kaisang yang tiba-tiba ini memperkuat spekulasi Kaisang akan maju di Pilgub Jakarta. Spanduk bertuliskan Kaisang 2024-2029 bertebaran di sejumlah titik jalan raya di Jakarta sejak Jumat pagi. Pada Spanduk yang berukuran sekitar 2 meter itu terdapat foto Sang Putra Bungsu Presiden Jokowi berpakaian beskap Jawa lengkap dengan belangkon. Menanggapi beredarnya Spanduk Kaisang di Jakarta, kakak Kaisang yang juga wakil presiden terpilih Gibran Raka Bung Raka bilang sang adik lagi bersemangat. Ia pun menyerahkan penilaian kepada warga. Berarti anak ini ya, Kaisang lagi semangat-semangatnya ini ya. Doakan yang terbaik aja. Mas Gibran menyemangati gak? Kita doakan yang terbaik. Dan sekali lagi kita kembalikan lagi penilaiannya ke warga. Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim mengkritisi hasil survei Kaisang yang hanya memiliki elektabilitas 1% di Jakarta. Menurut Ciko, hasil survei itu bukti warga Jakarta sudah lebih kritis dan tergidik untuk melihat fakta kemampuan politik Kaisang. Apabila pun Kaisang di Tamaju, kita mengetahui hasil survei yang terakhir dikelar oleh berbagai lembaga survei, termasuk survei Lidbang Kompas, bahwa Kaisang hanya mendapatkan 1% preferensi dari masyarakat Jakarta. Yang memang susah ketahui, itu sesuatu hal yang wajar karena masyarakat Jakarta umumnya lebih terdidik daripada masyarakat-masyarakat di daerah lain dan juga sikapnya yang kritis dan juga banyak hal yang dipikirkan bukan hanya sekedar bahagian sosial seperti juga hal-hal yang terkait dengan kehidupan, keseharian seperti macet, seperti juga unian yang layak, lapangan pekerjaan, dan hal-hal yang lebih substantif sebagai warga dari sebuah kota yang cukup besar. Sebelum memunculkan Baliho, Kaisang sudah bergerilya ketiga parpol di luar Kim. Tercatat, Kaisang sudah menemui Ketua Umum PKB Mohimin Iskandar, Ketum Nasdem Surya Palo, bahkan jauh sebelumnya Kaisang sudah mendatangi markas DPP-PKS. Tim Liputan, Kompas TV. Maraknya pemasangan spanduk Kaisang di titik-titik strategis di Jakarta, menurut pengamat, sebagai strategi Kaisang mendongkrak elektabilitasnya yang masih rendah di Jakarta. Selain itu, memilih pemasangan spanduk di Jakarta merupakan sinyal kuat Kaisang berminat maju di Pilkara Jakarta. Mengapa emas Kaisang mengembar Baliho di titik-titik di Jakarta, tentu tidak lepas dari upaya untuk mendongkrak. Popularitas dan elektabilitas emas Kaisang yang dari hasil surpe, masih memiliki elektabilitas rendah. Karena itu mau tidak mau, Mas Kaisang harus masif melakukan sosialisasi di Jakarta, termasuk dengan memasang Baliho-Baliho. Pemasangan Baliho Mas Kaisang di Jakarta ini, bisa dibaca Mas Kaisang memiliki keinginan untuk maju dalam Bursa Pilkada DKI Jakarta. Karena tidak mungkin jika tidak maju dalam Pilkada DKI Jakarta atau tidak memiliki keinginan di Jakarta, maju dalam Pilkada DKI Jakarta, memasang Baliho. Motif di balik kemunculan spanduk-spanduk Kaisang di Jakarta ini kami bahas bersama dengan para narasumber, bergabung saat ini politisi PSI Sheryl Tanzil dan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bung Ray, saya mulai ke Anda dulu. Spanduk Kaisang ini muncul jarak waktunya tak berapa lama dengan pengusungan nama Ridwan Kamil untuk maju ke Pilkub Jakarta oleh Kim. Menurut Anda, apakah ini secara komunikasi politik sebagai bentuk penegasan sikap hanya cek ombak atau ada maksud lain? Ya, sudah tidak bisa. Menurut saya sudah hampir sulit dibantah bahwa Kaisang itu dipromosikan menjadi calon wakil gubernurnya Ridwan Kamil. Dan memang begitulah skenario awalnya kan. Ridwan Kamil itu dikehendaki di Jakarta salah satunya karena hendak menggandeng Kaisang. Sebab kalau Kaisang itu dipasangkan dengan nama lain selain Ridwan Kamil, makin anjlok gitu. Nah, oleh karena itulah harus dicari pasangan yang relatif tinggi suaranya ya meskipun tingga-tingga-tingga amat kalau di Jakarta itu ya, yaitu Ridwan Kamil. Nah, sebelumnya ini kan masih ada gejolak-gejolak. Misalnya Golkar, meskipun juga mengatakan OTW ke Jakarta, tapi juga mengatakan Yusuf Hamka sebagai calon mereka dan kader mereka di Jakarta. Artinya di dalam itu masih terjadi perbincangan yang cukup serius apakah RK akan tetap dibawa ke Jakarta atau tidak. Sampai kemudian seperti kita ketahui, seminggu yang lalu, dan tepatnya kemarin RK sendiri sudah menyebut bahwa ia siap berlaga di Jakarta, seiring dengan RK menyebut siap berlaga itu, maka muncullah spanduk-spanduk Kaisang itu. Karena itulah menurut saya tidak ada yang bisa ditakusirkan kecuali bahwa RK itu akan dipasangkan dengan Kaisang di Jakarta. Oke, tapi kalau Anda membacanya dengan pola memasang spanduk dan disebar di beberapa titik dengan konteks berada di wilayah Jakarta, apakah ini langkah komunikasi yang tepat di bagian awal? Kalau di, saya kalau lihat di pola spanduknya sih menurut saya enggak ya. Karena itu terlalu kuno ya, untuk keluarga Jakarta pola dan model yang seperti itu. Dan menurut saya, objek yang mereka target juga adalah objek yang justru kritis terhadap Kaisang. Nah, oleh karena itu mungkin pola-pola seperti itu akan efektif misalnya di ganggang ya, di Jakarta gitu ya. Atau di tempat-tempat memang secara ekonomi dengan pendidikan itu enggak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau pola-pola yang mereka pakai sekarang, di jembatan-jembatan, di jalan-jalan pertama gitu ya, saya kira, apa namanya itu ya, itu pola yang terlalu kuno untuk orang Jakarta gitu. Oke, Mbak Sheril, sejauh pemahaman Anda, ini siapa yang mengkoordinir pemasangan spanduk ketua umum? Sampai bersebar cukup banyak berlakangan ini di Jakarta? Ya, terima kasih ya. Kami diberi kesempatan untuk menjelaskan. Satu, kalau kita lihat spanduknya itu tidak ada logo PSI. Jadi memang bukan dari PSI yang mengeluarkan spanduk-spanduk itu. Dan kita lihat Kaisang 2024 dan itu ya, 2024-2029. Ini kan hanya nama saja ya. Saya rasa ini memang justru menarget orang yang kritis. Karena tidak memasang lagi wajah atau foto. Karena kita tahu orang Indonesia itu konon. Katanya senang melihat visual gambar daripada membaca. Hanya sekedar kata-kata. Jadi saya lihat ini justru desainernya ini sepertinya menarget orang kritis atau percaya bahwa pemilih di DKI itu kritis. Dan senang membaca gitu. Jadi ini kembali saya tegaskan, ini bukan dari PSI, spanduk-spanduk ini. Tapi ini menunjukkan memang ada gerakan dari akar rumput. Ada kelompok-kelompok atau komunitas yang memang menginginkan Mas Kaisang ini untuk maju berlaga. Karena memang sudah sekitar 2-3 bulan ini banyak sekali yang seakan-akan terus menanyakan Mas Kaisang ini mau maju nggak? Mau maju nggak? Yang jelas kalau memang masyarakat menginginkan Mas Kaisang ini akan siap berlaga untuk pilkada. Tapi di sisi lain, setahu kami istrinya kan baru diterima untuk melanjutkan master degree di Amerika ya. Dan Mas Kaisang dalam waktu dekat ini akan mendampingi istri. Jadi terkait pilkada ini, kita belum sampai pada titik akhir, titik keputusan akhir, semua masih cair. Tapi seperti tadi Mas Tibran katakan, semua itu tergantung masyarakat. Dan kalau tadi misalnya Mas Ciko Hakim dari PDIP mengatakan bahwa ya surveinya cuma 1%. Mungkin saya bisa mengutip juga survei dari indikator. Beberapa waktu yang lalu saya diundang sebagai penanggap di survei indikator yang dikeluarkan ya. Itu populeritas Mas Kaisang di DKI itu sudah mencapai 90,6% dengan tingkat kedisukaan 51,6% disukai. Nah ini aja Mas Kaisang belum kampanye apa-apa. Belum kampanye sama sekali loh. Apalagi kalau Mas Kaisang betul-betul sudah memutuskan akan maju pilkada di daerah mana. Saya rasa surveinya bisa melejit. Ini potensinya besar sekali menurut saya. Nah di sisi lain, kita apresiasi lah ya. Ada gerakan-gerakan yang langsung menindaklanjuti aspirasi mereka dengan memasang baliho di berbagai tempat. Itu kami apresiasi dari PSI. Meskipun kita nggak tahu siapa yang melakukannya. Tapi jelas ini merunjukkan bahwa memang ada gerakan yang menginginkan angin segar, darah muda untuk menjadi pemimpin di DKI misalnya ya. Karena kan tadi katanya sepanduknya di DKI ya. Begitu sih kalau dari saya. Tapi kalau melihat dari sikap yang muncul di permukaan seperti itu ditambah dengan data elektabilitas dan popularitas yang berkembang sekarang, Mbak Sheryl. Ini posisi sikap PSI ini apakah akan tetap menyodorkan nama Kaisang untuk maju di Jakarta atau Jawa Tengah? Atau gimana posisinya sebetulnya? Yang jelas begini. Kami punya kekuatan saat ini di dua lokasi yaitu DKI dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah karena surveinya begitu tinggi. Padahal lagi-lagi Mas Kaisang belum pernah kampanye real di Jawa Tengah. Yang kedua, untuk DKI jangan lupa kita itu punya delapan kursi di DPRD. Delapan kursi itu saya rasa masuk top partai yang ada duduk di DPRD DKI. Dengan delapan kursi, saya rasa sangat pantas jika PSI ikut serta meramaikan pilkada DKI dan menyorongkan kadernya sendiri untuk jadi calon. Dan kami rasa... Pertimbangan terkuatnya di Jakarta atau Jawa Tengah? Kader terbaik kami itu adalah Mas Kaisang kalau akan maju. Bagaimana? Pertimbangan terkuatnya di Jakarta atau Jawa Tengah? Kita punya sekarang dua kekuatan di DKI dan Jawa Tengah. Jadi ya, kita lihat saja lah Mas ini. Karena sampai saat ini kan memang di dua tempat ini grassroots-nya terus meminta PSI untuk memanjukan Mas Kaisang. Oke. Bung Ray, kalau kita tarik lagi ke belakang momen pilpres waktu itu Kaisang juga... Sorry. Nama Gibran Raka Buming Raka awalnya tidak dijagokan begitu tapi belakangan muncul namanya untuk diusung dan akhirnya menang. Apakah Anda menangkap polanya ini juga akan sama terhadap Kaisang di pilkada kali ini? Makanya sebetulnya tidak terlalu penting melihat angka-angka itu. Oh, elektabilitasnya 1%, 2%, 3%, 5%. Ya kan? Seperti apa namanya Cheryl tadi mengatakan kami punya kekuatan di Jawa Tengah dan di Jakarta yang tidak terlalu penting. Yang penting itu Gibran dan Pak Jokowi mau. Kalau Gibran dan Kaisang dan Pak Jokowi mau ya seperti kasus Gibran selesai semua gitu loh Pak. Karena ini kan semua di luar ilmu pengetahuan ini. di luar teori ini gitu loh Pak. Banyak ada orang partai politik berbondong-bondong mendukung calon yang elektabilitasnya paling tinggi 15%. Melawan calon yang elektabilitasnya 40-30%. Itu tidak masuk teori itu. Nah, tapi kalau Pak Jokowi mau Gibran dan Pak Jokowi mau semua bisa terjadi. Usia bisa diubah. Perseratan penetapan usia juga bisa diubah. Jadi tidak relevan berbicara soal angka-angka dan terus-terusnya itu. Relevannya itu berbicara apa Kaisang mau Pak Jokowi mau enggak. Kalau Kaisang dan Pak Jokowi mau ya selesai jadi. Oke. Tidak kebayang sama kita itu kan Partai Sebesar Polkar menggeser RK dari Jawa Barat ke Jakarta gitu. Oke. Mbak Sherry meresponnya gimana tuh? Ada efek Jokowi yang kayaknya akan berperan di sini. Gimana menurut Anda? Siapa efek? Mbak Sherry? Ya kalau efek Jokowi memang harus diakui karena itu presiden yang sudah mau di masa akhirnya saja masih 75% lebih kan ke tingkat kedisukaan oleh masyarakat atas kinerjanya. Jadi ya saya rasa sangat wajar jika Parpol-Parpol pun melirik gitu. Kira-kira Pak Jokowi ini favor-nya kemana. Tapi tentunya Partai Politik itu tidak gegabah. Mereka tidak mungkin mau mengusung orang yang mereka tahu tidak bisa menjadi pemimpin yang baik tidak bisa membawa sesuatu yang baik untuk masyarakat dan tidak bisa menang. Jadi saya rasa siapapun juga bebas berspekulasi bebas membuat teori-teori tapi yang jelas Partai Politik ini kan istilahnya bukan anak kecil ya. Semuanya pasti berhitung bahwa kira-kira orang ini layak tidak diusung. Karena siapapun yang mau maju tapi kalau akhirnya dianggap mungkin terlalu sombong atau tidak bisa bekerja sama akhirnya mungkin Parpol juga akan memilih orang yang bisa diajak komunikasi karena pada akhirnya pada saat seorang pemimpin berhasil duduk di kanca eksekutif ya dia harus bisa berkomunikasi dengan Parpol yaitu dalam hal ini DPRD kan. Jadi saya rasa sosok itulah yang dilihat bagaimana kepemimpinan yang akan dibawakan visi-visinya dan kira-kira pola komunikasinya bagaimana begitu. Oke. Gimana membacanya Bung Rai karena ada hitung-hitungan dari partai politik sendiri? Itu tadi saya sebutkan kalau hitung-hitungannya tidak masuk tapi apakah mungkin terjadi? Mungkin. Apakah mungkin menang? Ada caranya menang. Kalau soal itu sih caranya menang apa? Ya borong semua partainya sehingga ya tinggal satu pasangan calon mungkin nanti dilawankan dengan pasangan pasangan independen. Nah kalau semua partai diborong atau tinggalkan satu partai yang tidak mungkin bisa mencalonkan lagi calon yang lain ya sudah itu artinya bisa menang karena dalam studi kita 92 98,2% ya calon tunggal itu pasti menang dan tingkat menangannya 60% Nah strateginya pakai itu. Jadi kalau ditanyakan dengan elektabilitas kestil mungkin tidak menang? Mungkin. Ada caranya? Ada. Apa caranya? Borong semua partainya yang ikut gitu loh Nah tinggalkan satu lah supaya kelihatan ini kan kita kan nggak ngeborong masih ada kok satu di partai yang satu itu kan nggak mungkin lagi nyelonin gitu Nah sehingga tinggal satu kebetulan ada calon independen yang lain yang mungkin bergabungkan Saya coba singgung sedikit di sisi lainnya Bung Rai membaca karakter warga Jakarta dengan strategi kampanye Kaisang yang belakangan ini membagikan buku tulis dan sekarang juga muncul ada spanduk seperti ini Anda memacanya gimana? Ya jangan kemana-mana lagi Kan Kaisang udah mengatakan dia udah menyerahkan ke apa namanya itu tiket tiket apa namanya ya Jawa Tengah ke Pak Ahmad Lutfi kan pilihannya tinggal satu berarti Jakarta dan memang aktivitas Kaisang untuk mempopularkan dirinya terlihat jauh lebih tinggi Jakarta gitu dibandingkan misalnya Jawa Tengah kalau mau nyari menangnya mestinya ya nyarinya di Jawa Tengah bukan di Jakarta kalau untuk karakter warga kita disesuaikan dengan itu gimana? Kenapa? Kalau untuk membaca sesuai dengan karakter warga Jakarta dengan membaca pola komunikasi dari Kaisang membagikan buku dan demikian kan saya udah sebutkan tadi makanya bukan itu ininya yang utamanya yang utamanya itu borong semua partainya gitu loh tinggalkan satu di luar yang satu itu kemungkinan gak bisa mencalonkan dan tentu saja karena ada calon independen mungkin akan lolos maka tidak ada calon tunggar persis kota kosong cuma calon independen ini kan sulit juga menurut saya mungkin dipilih orang karena gak partai-partai yang akan mendukung Kaisang dan sebagainya dan oleh karena itu ya pilihan yang tersedia sebenarnya hanya Ridwan Kamil dan Kaisang kalau begitu modelnya ya menang jadi ini gak lagi pakai teori umum teori yang lain lagi singkat saja Mbak Sheryl jadi kalau sudah muncul semangat seperti ini dukungan-dukungan dari pihak luar begini apakah nama Kaisang akan dipasangkan nanti dengan Kang Ridwan Kamil yang digadangan akan didorong Kim begitu di Jakarta singkat saja Mas Kaisang kan sudah menyatakan dia siap jika harus maju pilkada tapi kembali ke masyarakat dan partai-partai oke Mbak Sheryl Tansil terima kasih Bung Rai Rangkuti terima kasih banyak sudah hadir selamat sore semuanya ya